Hai hari ini saya akan membuat umpan ikan itu ini biasa dipakai untuk ikan emas ikan patin atau ikan bawal nah ini umpan-umpan yang akan kita siapkan antara lain ini pelecep wayang ini umpan umpan dasar yang biasa dipakai umpan dasar ini yaitu terus juga hebijitu terus ini ada pelet gitu tapi karena sudah ada pelet wayang nanti mungkin pelet wayangnya kita pakai sedikit saja lalu nanti kita berikan lebih gitu ini ada namanya susu umpan pelet ikan emas ya yang pakai susu saja karena ini bagus sekali untuk ikan emas ini ada jempol ya nanti kita bisa pakai tengok tengok ini untuk apa perangsangnya ini semacam rasa panila ini atau rasa keju lebih bagus Oke ini kita siapkan langsung saja ini bahan dasarnya ada kita punya yaitu singkong-singkong ini bagus sekali ini pengganti dari Pak ikin atau bondon atau HD oke lanjut saja terima kasih buat teman-teman yang sudah merequest menanyakan om kapan membuat umpan dan pancing lagi Oke hari ini kita akan coba semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke pertama ini kita siapkan keju ini sedikit saja kita pakai yang dinamakan singkongnya singkongnya udah kita kukus langsung saja kita aduk cingkongnya nah ini udah mulai halus cingkongnya kita campur bersama keju nah ini buat teman-teman untuk ngaduk umpan itu memang harus memakai tenaga tapi tidak perlu pakai tenaga dalam karena itu agak susah mencari tenaga dalam kita cukup pakai tenaga yang biasa kita punya Oke kita aduk hingga rata sepertinya sudah rata langsung saja kita masukkan telur telur ini kita pakai semuanya saja Hai setelah itu kita aduk lagi telur bersama dengan singkong serta rasa keju ini nanti akan saya pakai mancing di hari Sabtu Oke setelah halus lalu kita masukkan ini ini namanya yang namanya cap jempol ini rasa keju ya jadi rasa keju itu cukup bagus untuk umpan ikan mas tapi dengan nanti ada namanya ebjitu itu bagus sekali untuk umpan ikan bawal atau ikan patin oke kita masukkan sedikit demi sedikit biar nanti halus kita masukkan lagi jadi jangan lupa terakhir kita harus pakai kino ya karena ini agak apa campuran ini seperti telurnya ini seperti telurnya ini agak sedikit banyak karena kita pakai putih dan kuningnya oke nah setelah itu kita masukkan ada yang namanya klik ini klik kita hancurkan dulu ini menyerap air juga juga jadi nanti bisa di ini ya teman-temannya bisa juga nanti ini sebenarnya banyak orang sih pakai untuk pengeras juga bisa oke ini memang kita pilih yang berwarna merah biar lebih menarik untuk umpan ikan oke langsung saja kita aduk setelah halus kita masukkan peletnya ya ini kita pakai saja untuk umpan dasarnya ini pelet gitu cukup bagus pelet gitu itu biasa digunakan untuk bahan dasar umpan apa saja baik itu umpan ikan bawal ikan patin ataupun ikan emas oke kita aduk lagi hingga benar-benar rata nah ini masih lembek nah ini bagus sekali teman-teman jadi tidak perlu untuk dikukus bisa kita langsung masukkan ke empang baik itu harian maupun lombak oke kita masukkan umpan pelet ikan mas cap susu ya oke oke karena tadi sudah keju bahan dasarnya ini cukup pakai cap susu ya oke ini bagus sudah menjadi rata kita lihat ini masih lembek ya ya oke teman-teman ikuti saja tutorial ini semoga bermanfaat terutama buat teman-teman para pemancing pemula nah ini sepertinya kita masukkan dulu sedikit air panas oke teman-teman kita masukkan air panas secukupnya ini supaya tidak lengket ya yang ada di sini ini banyak sekali oke 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 setelah itu kita masukkan wayang cap gitu karena biasanya umpan 되게 kita masukkan wayang cap gitu ya secukupnya saja kalau teman-teman ingin memancing ikan untuk ikan emas sebaiknya jangan terlalu keras tapi untuk umpan ikan bawal itu boleh keras karena biar enggak cepat juga luntur di dalam air ini sebenarnya sudah bagus sekali nih udah bisa dipakai di tempat mancingan ah sudah bagus kalau teman-teman ingin memancing ikan bawal silahkan saja ini pakai namanya ada gitu jadi ini tepung ebi ya terbuat dari udang yang warnanya kalau di dalam air tuh akan kelap klip tapi kalau hanya untuk ikan emas ini sudah cukup bagus hanya kita tinggal tambahkan kino ya Oke gitu aja teman-teman kita akan tambahkan kinoi tapi nanti kalau teman-teman mau mancing ikan patin atau bawal silahkan saja pakai umpan ebi gitu ini kita masukkan kinoi kristal nah ini kinoi bagus sekali untuk pengeras agar tidak lembek nah ini udah mulain bagus teman-teman nah ini mulain rata ini hasilnya ini bagus sudah bisa dipakai untuk mancing ikan nah seperti ini ini tidak terlalu keras mas juga tidak terlalu lembek ini bagus sekali untuk ikan emas tapi teman-teman jika ingin memancing ikan bawal teman-teman bisa tambahkan pelet EBG2 yang kelap klip ini nanti kalau di dalam air dan juga buat tambahan buat teman-teman teman-teman juga bisa memakai ini namanya pelet 781 nah ini bisa dipakai juga untuk umpan ikan bawal ya terutama atau umpan ikan patin Oke sementara begitu aja semoga ini menjadi video yang bermanfaat buat teman-teman pemula Bagaimana cara membuat umpan ikan yang bermutu Oke itu itu saja salam youtuber mancing teman-teman nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam plastik ini kalau mau umpan ini agak se-awet teman-teman setelah masuk ke plastik ini harus dibuang teman-teman ininya udara udaranya nanti bisa dimasukkan ke dalam kulkas nah ini bisa teman-teman pakai kapan saja Oke oke seperti ini masukkan ke dalam kulkas oke oke